Puluhan perangkat desa di Kecamatan Kota Bojonegoro, Jawa Timur mendatangi kantor Kecamatan setempat untuk melancarkan protes. Kedatangan mereka untuk menuntut pembayaran gaji yang belum diterima selama 5 bulan. Puluhan perangkat di desa wilayah Kecamatan Kota Bojonegoro ramai-ramai mendatangi pendopo kantor Kecamatan di Jalan Pemuda Kota Bojonegoro, Jumat Siang. Kedatangan mereka untuk meminta hak terkait gaji yang belum diterima selama 5 bulan. Perangkat desa berasal dari 7 desa di Kota Bojonegoro. Ya, itu kan terkendala karena untuk Alirujo itu kan masih panenan dulu kan terkendala, nggak panen kan, gaji itu. Ya, mungkin juga masih ada yang di lapangan. Untuk Alirujo itu tahun-tahun berikutnya nggak pernah nunggak. Oke. Ada kira-kira sudah berapa bulan? Sekitar 90-an. 90-an ya? Ya, tinggi Pak ya. Beberapa juga ada WP yang tidak ada di tempat kan? Ada. Keluar kotaknya, asetnya di sini. Ada, justru malah milik pejabat-pejabat. Sekitar 80 perangkat desa belum menerima gaji akibat pihak desa belum menunasi PBB. Akibatnya, alokasi dana untuk biaya operasional termasuk gaji perangkat dan kepala belum bisa dicairkan Pemkap Bojonegoro. Ya, karena berdasarkan jualan dari kabupaten terkait masalah PBB, masalah target penelunasan ini. Sebenarnya targetnya berapa sih Pak? Sebenarnya? Nah, untuk target sini itu 6,2 miliar terjadi. Sudah kita, setelah ke kabupaten itu sekitar 82 persen. Rangkat desa mengancam akan tetap melakukan aksi di kantor Pemkap Bojonegoro jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedy Mahdi, INews melaporkan.